Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Sering menjambret wanita, seorang pemuda diringkus polisi. Antisipasi penyelundupan barang ilegal dari Papua New Guinea, tentara rutin berpatroli di prairan Jayapura. Otoritas Jasa Keuangan Papua mengumpulkan seluruh penyidik Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi dalam rangka penanganan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan. Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian diminta berkoordinasi dengan OJK saat menangani perkara tindak pidana sektor jasa keuangan. Tujuannya kerjasama, kerjasama koordinasi sebagai manifestasi dari nota kesepahaman yang kami punya antara OJK, Polri, dan pihak Kejaksaan. Tujuannya menyamakan persepsi dan menyamakan frekuensi mengenai bagaimana pencegahan, pemberantasan, penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kita selalu koordinasi dari pihak koalisian di Papua itu juga sering berkunjung ke kita untuk menanyakan kasus atau penanganan seperti apa gitu juga. Dan kita juga sering dimintakan sebagai ahli juga dari Polda apabila ada tindak-tindak pidana perbankan yang mereka memintakan ahlinya. Jadi selama ini OJK sudah sering didebatkan juga apa ya ketika ada terjadi perbankan? Ya, kita selalu dimintakan sebagai ahli, bukan cakit, sering Polda memintakan sebagai ini. Ya, koordinasinya itu bisa lebih baik. Sejak tahun 2011 hingga bulan April 2024, OJK telah menyelesaikan 119 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap P21. Terdiri dari 94 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal, dan 20 perkara industri keuangan non-bank. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Tentara yang bertugas di perbatasan Indonesia tidak hanya bertugas mengamankan wilayah, tapi juga melakukan pembinaan teritorial, termasuk bakti sosial membantu masyarakat sekitar. Satga 125 Simbisa memperbaiki lima rumah untuk warga di Kampung Bade, Distrik Edera, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Sebagian besar warga di daerah tidak mempunyai cukup uang untuk memperbaiki dan membangun rumah, sehingga masih banyak warga tinggal di rumah yang sudah reyot dan tidak layak huni. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena rumah saya mendapat bantuan renovasi dari Satgas Unif 125 Simbisa. Terima kasih Simbisa. Perbaikan rumah tidak layak ini merupakan bentuk kepedulian TNI, khususnya Satgas Unif 125 Simbisa terhadap warga di sekitar Pos Bade. Ini bentuk kepedulian kami mudah-mudahan bisa meringankan beban warga, serta untuk meningkatkan kemanunggalan antara TNI dan rakyat, khususnya di Kabupaten Mapi. Walaupun sederhana, warga sangat senang. Mereka bisa tidur nyenyak di rumah yang berbahan utama kayu dengan ukuran 5x6 meter, dengan sebuah kamar tamu, dan dua kamar tidur, serta dapur. Muhammad Rituan melaporkan dari Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Pemirsa berita yang baru saja anda saksikan, sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Sintia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi. Wanyambi. Kami pamit, semangat pagi. Terima kasih. Kami pamit, semangat pagi. 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 Terima kasih.